Al-Fatihah Al-Fatihah Malaikat Malaikat Lawannya Syayatin Ditulis 88 kali Muhammad S.A.W Empat kali Bukan seruan ya Bukan ya Muhammad Tapi disurut Muhammadul Rasulullah Makana Muhammadul Aba'ahad Itu disurut Muhammad Empat kali Syariah Juga empat kali An-Nas Manusia Disebut dalam Al-Quran 50 kali Kemudian Ambiya 50 kali juga Solah Kebaikan Lawannya apa? Fasad Kerusakan Kebaikan Ditulis 50 kali Kerusakan juga 50 kali Berimbang Kalau bikinan manusia Iblis Disebutkan 11 kali Al-Istihadah Minhu Kita berlindung Dari kejahatan Iblis 11 kali juga Jadi setiap kali Kita ketemu Iblis Setiap kali Kita harus Minta perlindungan Dari Allah Iblis itu pintar Bisa bawa duit Bisa bawa dalil Masa macam Iblis Berganggu orang Tergantung kebutuhan Jadi Iblis Setiap kali datang Setiap kali Itu pula kita Isti'adah A'udhu Billahi Minha Syaitan Rajin Rajulun Laki-laki 24 kali Imro'ah 24 juga Al-Quran menyebutkan Al-Hayah Kehidupan Al-Maut 145 Al-Musibah Al-Quran menyebutkan 75 kali Ash-syukur Berterima kasih Syukur Bersyukur kepada Allah 75 kali Al-Huda Berapa? 79 kali Al-Rahmah Juga 79 kali Siapa yang bisa itu? Bikin Supaya kalimatnya sama Ini bukan Menyusun kalimat saja Bukan Tapi ini kalimat Dalam Al-Quran Bisa seperti itu semua Dengan keindahan Al-Quran Itu adalah Ejaz Yang tidak bisa Ditulis oleh Siapapun Manusia Manapun Ini kesempatan Buat kita untuk Menanamkan keimanan Bada Al-Quran Bahwa disebutkan Kalimat Jazak Kalimat Jazak itu 117 kali Jazak itu Balasan Kalau Magfirah 234 kali Berarti berapa? Dua kali lipat Al-Usur Kesulitan 12 kali Al-Usur Kemudahan 36 kali Disebutkan Dalam Al-Quran Berarti berapa? Tiga kali lipat Jadi kalau orang Saya hidup susah Enggak Mudahnya lebih banyak Sebab kita kurang bersyukur Kita kurang Mengingat-ingat Kebaikan Mau lari kemana Kita sudah mendapatkan Seperti itu Ini Mujizat Al-Quran Maka baca Al-Quran Kata Rasul Nanti di akhir zaman Yang selamat Siapa? Yang membaca Al-Quran Yang baca Al-Quran Dia akan selamat Arti kembali kepada Al-Quran Membaca Al-Quran Menggali ilmu Al-Quran Supaya kita semakin apa? Semakin dekat kepada Al-Quran Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini baru Sebagian kecil Dari Ilmu Yang Allah berikan Pada para ulama Untuk menggalinya Ejaz Al-Quran itu Yang bisa mengantarkan orang Untuk semakin beriman Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala